Halo Sobat Guru Pertalaman, kembali lagi di channel saya Muhammad Jumani Hari ini saya mau santai aja, mau cerita sedikit Sharing lah seperti itu Tentang Masalah Yang Saya alami lah Jadi kalau Sobat Pernah melihat di video-video saya sebelumnya Mungkin Sobat lihat Kalau rambut saya itu panjang ya Nah hari ini tadi saya sudah potong rambut Sobat Jadi ini tidak botak ya Jadi saya tidak potong botak Tetapi hanya bersyukur saja merapikan rambut seperti itu Karena memang sudah agak panjang Jadi mungkin Sudah Sekitar lima Atau mungkin enam bulan Saya tidak potong rambut Nah jadi ada alasan kenapa saya tidak potong rambut Sobat Yang pertama karena memang Di tempat tugas saya itu Tidak ada tempat potong rambut Itu yang pertama Yang kedua Sejak bulan Februari lalu Ada masalah di kepala saya Tidak ada tempatnya di rambut saya Jadi ada muncul Semacam kebotakan Seperti itu Nah cuma ini Kalau saya lihat Dari ciri atau kebotakan pada umumnya itu beda Sobat Jadi kebotakan itu tidak ada di atas kepala Atau di bagian depan Seperti itu ya Kebanyakan orang Tetapi di belakang Dan itu Tidak saya ketahui Saya baru tahu ketika ekstri saya Mbak Gethat Dan dia menyampaikan bahwa Ternyata ada bagian di kepala saya Yang Rambutnya tidak ada Botak gitu ya Nah itu kata orang Mungkin ada juga yang bilang pitak Seperti itu ya Jadi saya bingung juga Karena saya sendiri tidak merasa Bayangkan Saya yang punya kepala Yang punya rambut Tidak tahu bahwa Ada bagian kepala saya Yang tidak ada rambutnya Nah Karena agak lain Atau agak janggal Posisinya itu Sobat Saya coba searching ya Jadi saya gunakan Google Lens Dan dari situ Saya dapat informasi Bahwa ada Kemungkinan ya Kemungkinan ini Hanya sebatas kemungkinan Bahwa Gejala yang saya alami itu Namanya Alofasia Saya ini ada Broxing Apa sebenarnya Alofasia itu Sobat Nah jadi Alofasia itu adalah Kerontokan rambut Yang dapat disebabkan oleh Berbagai penyebab ya Salah satunya Kelainan hormon Yang bisa juga genetis Penyakit sistemik Penyakit sistemik Obat-obatan Benar obat-obatannya Ataupun kelainan psikologis Bisa juga pola makan Atau kena trauma dan infeksi Saya sendiri Secara genetis mungkin ada Almarhum bapak saya itu Sempat juga mengalami Kepotakan Tapi tidak parah Sobat Hanya Kerontokan rambut lah Jadi Rambut di bagian tengah itu Agak Tipis Seperti itu Tidak kotak Atau tidak tipis Seperti yang saya alami Nah jadi sebenarnya Alopecia sendiri Sobat ada Beberapa jenis Dikelompokkan Ada yang disebut Alopecia androgenic Ini genetis ya Kalau androgenic Ini baik pada pria Atau juga pada Wanita Ini Termasuk kerontokan Atau kebotakan Yang paling umum ya Dan disebabkan Ketika enzim Dalam tubuh Mengubah Testosteron Menjadi Di hidro Testosteron Seperti itu Seperti yang saya baca Nah jadi Selain Alopecia androgenic Sobat ada juga Jenis alopecia yang lain Misalnya ada Seatrizial Kemudian ada Traksi Nah cuman Yang Menurut saya Mendekati gejala Yang punya saya itu Adalah Alopecia areta Muncul Kerontokan rambut Yang tidak merata Di kulit kepala Nah Penyebabnya adalah Kelainan autoimun Jadi Sistem kekebalan tubuh Menyerang Poliker rambut Yang sehat Yang Dugaannya Atau kemungkinan Karena Dipicu masalah Stress Baik fisik Maupun emosional Jadi Alopecia totalis Misalnya Dan alopecia universalis Adalah Dua jenis Alopecia Areata Jadi Yang paling ekstrim Yang menyebabkan Seluruh kulit kepala Secara keseluruhan Secara total Atau Bisa juga Keseluruhan tubuh Jadi Otaknya itu Baik di seluruh kepala Maupun Di seluruh tubuh Nah Kalau punya saya sih Tidak Untuk sementara Hanya Sebagian kecil Di bagian kepala Kemegahan Tidak habislah Seperti itu Sobat Karena Sobat lihat sendiri Rambut saya itu Termasuk rambut yang Apa ya Layan itu Besar-besar Dan Cukup tebal Bahkan Sewaktu saya SMP itu Saya menggelar Saya mendapat gelar Itu rambut ijuk Sobat Dari guru saya Karena saking tebalnya Dan kena layan Dari besar-besar Mirip ijuk lah Mirip sapu ijuk Seperti itu Nah Kenapa Saya sendiri Agak sedikit yakin Dengan Gejala yang saya Alamnya termasuk Alobesia areata Mungkin Di deskripsi Yang saya baca Di Google ini Itu mirip Sobat Jadi Katanya Alobesia areata Itu Biasanya Pertama kali terlihat Ketika Bercak-bercak halus Dan bulat Tanpa rambut Muncul di kulit kepala Nah Itu benar Sobat Jadi selain Ada Area yang memang Gak ada rambutnya Atau pitaknya Itu Di beberapa titik Juga di bagian kepala Saya itu Memang ada Sekitar 3 atau 4 titik Itu gak besar Jadi dengan rambut saya Yang tebal Itu gak kelihatan Sama sekali Tapi kalau yang besar Itu kadang-kadang Terlihat ya Kadang-kadang Gak Nah itu Gejalanya sendiri Sobat Gak bisa dibedakan Menjadi dua Salah satunya Itu yang Permainan Dan itu Gak akan tumbuh lagi Sobat Kalau dia suka Hilang rambutnya Atau segala Rontok itu Gak akan tumbuh lagi Tapi Ada juga Yang gak permanen Itu akan tumbuh lagi Mungkin sekitar Setahunan Atau tergantung Kondisi Seperti itu Nah jadi Untuk yang Tidak tumbuh Sama sekali Atau Gerontokan permanen Itu Itu hanya Terjadi Kasusnya itu Kurang lebih 10% Dari total Dan itu Biasanya 10% itu Kena ada Riwayat Misalnya Ada riwayat Keluarga Yang mengalami Kondisi itu Nah kalau Setahun saya Sehingga ada Jadi Ini mungkin Pertama kali Yang tadi saya Yang kedua Itu Bisa jadi Karena memiliki Autoimun lain Jadi kalau Ada autoimun lain Yang mungkin Mempengaruhi Penyakit itu Itu Bisa jadi Menyebabkannya Botak permanen Kemudian Punya Gejala Atau penyakit Kerontokan rambut Yang parah Atau Bisa juga Kena alergi Atau Atopi Alergi Kena sesuatu Yang menyebabkan Kerontokan rambut Nah itu Bisa menyebabkan Alobesia Riatanya Itu permanen Jadi rambut Yang hilang Itu gak akan Tumbuh lagi Dan itu memang Kalau saya pegang-pegang Di bagian kepala itu Itu Rasanya licin sekali Jadi hampir Gak ada Memang sedikitpun Rambut Dan dari kamera Juga seperti itu Entahlah Kalau memang Nanti bisa Tumbuh lagi Ya syukur Ya sobat Tapi kalau Gak Ya saya terima Aja Untuk Alobesia Sendiri Sobat Apalagi Alobesia Ariata Ini Itu hampir Gak ada obatnya Ya Bisa dikatakan Seperti itu Jadi dia Tidak ada obat yang Pastilah Seperti itu Jadi mungkin ada Pelakuan-pelakuan Yang bisa kita berikan Ke orang yang Menderita itu Tapi Untuk Bisa dikatakan Akan menyembuhkan Itu gak bisa Jadi Yang bisa dicoba Untuk menderita itu Misalnya Memberikan Atau mencoba Mengubah respon Kekebalan tubuh Ya Dengan mengalihkan Dalam tanda kutip Ya Selesai kekebalan tubuh Agar tidak menyerang Polikel rambut Nah tapi itu juga bahaya Kalau kita alihkan Nanti yang diserang Sel apa Tentu kan Di tubuh ini Semua bagian itu penting Kalau yang gak diserang Polikel rambut Menyerang yang lain Ya tentu juga akan Mungkin Maksudnya Maksudnya Bukan jadi masalah juga Jadi Tidak ada obatnya Seperti sobat Itu hanya bergantung Pada tubuh Karena ini Berkaitan dengan Sistem Imun Atau Kekebalan tubuh Nah sekarang Yang menjadi Permasalahan Atau Apa ya Pertanyaan Seperti itu Kok bisa saya Tiba-tiba ada Gitu ya Nah itu yang Menjadi pertanyaan Sobat Secara Riwayat keluarga Saya rasa tidak ada Yang sejenis ini Walaupun Tadi sempat saya katakan Dan almarhum bapak saya Itu ada memang Gejala Botak Jadi Rambutnya Sempat menipis Tapi gak Sampai botak Parah Apalagi yang botaknya Hanya pada bagian tertentu Atau termasuk Alobesia Ini Air yata ini Nah Yang bisa saya Simpulkan Atau saya Ini Saya Tarik Simpulan Seperti itu Ada kemungkinan Sobat ini Karena gejala Imunitasnya ini Atau Autoimun ini Muncul Karena mungkin Saya stress Mungkin Sebagian sobat Apalagi yang Kenal dengan saya Itu Tahu ya Kondisi saya Pada saat Sekitar bulan Februari Saya dapat tugas Tambahan baru Nah Saat Tugas tambahan itu Saya sempat sakit juga Kurang lebih Tiga minggu Saya sakit parah Kalau Diagnosanya Ada dua Waktu itu Jadi Timpes sama Mak Dua itu Nah Mungkin karena penyakit itu juga Dan Saat itu Saya juga mendapatkan Tugas tambahan Sobat Sebagai Kepala sekolah Seperti itu Itu memang di luar Apa namanya Sepengetahuan saya Nah Mungkin saya tidak siap Atau bagaimana Ditambah sakit itu Nah Mungkin itu yang memicu Stress Atau Mempengaruhi Hormon yang Di dalam tubuh saya Sehingga memicu autoimun Itu Dengan catatan Kalau Apa yang Saya alami Termasuk Itu Sobat Jadi termasuk Kejala Alopecia Sampai jumpa di video selanjutnya Ya Terima kasih telah menonton